Sampai jumpa. Nah pagi hari ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda adalah dokter Corona Rintawan. Betul nama dokternya memang dokter Corona. Selamat pagi dokter Corona. Selamat pagi. Ini mudah-mudahan kalau dokternya menangani di UGD dokter Corona, pasien nggak langsung takut ya dok. Amin, amin. Banyak yang menanyakan. Pasti, pasti di tengah pandemi seperti ini namanya memang pas betul. Apa kabar dok? Baik, Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat terus. Amin. Dokter Corona Rintawan ini pemirsa Sapa Indonesia adalah dokter spesialis kedaruratan medis. Dan pagi hari ini pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab di bagian pertama adalah dari netizen kami, pemirsa Sapa Indonesia yang sudah hadir di Instagram kami. Di Instagram. Dokter, ini pertanyaan pertama. Dari at AEK underscore temba. Dokter, kenapa setiap habis lari pagi atau berolahraga, saya merasa dada sebelah kiri saya seperti masuk angin. Saya takut sebenarnya untuk berobat ke dokter karena masih ada pandemi COVID-19. Apakah ini tandanya penyakit jantung? Mohon penjelasan dok. Terima kasih. Ini langsung dijawab ya? Ya, silakan dok. Kalau pada pemberitaan dengan gedala penyakit jantung, memang salah satu gedalanya itu adalah nyari dadah. Tapi memang biasanya dipicu oleh aktivitas, kemudian rasanya itu terasa red. Jadi, seperti ada yang menekan. Tapi kalau rasanya seperti terbakar, atau ditutup susu, biasanya bisa. Memang ada kepatan, dan biasanya nyarinya menjelar ke langan sebelah kiri, atau menjelar ke leher, atau menjelar ke kumbun bagian belakang. Jadi, itu nyari yang cenderung untuk menunjukkan adanya kesalahan penyakit jantung. Tentunya memang langkah pertama yang harus dilakukan, pada saat olahraga, jika merasa tidak ada, ya jirat. Jadi, kemudian kalau nafas, kalau peratur, jadi dilihat. Ada yang namanya setelah angina pectoris, ya. Angina pectoris itu nyari dadah yang muncullah aktivitas, tapi setelah istirahat, hilang. Nah, untuk tahu persisnya apa memang ini penyakit jantung atau tidak, biasanya kita melakukan pemeriksaan namanya rekam jantung. Dan itu memang adanya di rumah sakit atau klinik. Saya kira memang tidak masalah, sebetulnya, kalau ke rumah sakit ya, tidak perlu takut. Hampir semua rumah sakit sudah melakukan sedur pemisahan yang telah pasien yang memang diindikasikan penyakit COVID-19 atau tidak. Jadi, tidak ada masalah sebetulnya jika ke rumah sakit, daripada nanti terlambat. Tentunya memang setelah rumah sakit, di era yang sekarang, lebih baik menyesua dulu. Jadi, nanti rumah sakit yang akan mengintresikan dan mengatur hanya melalui jalur yang mana, jalur yang mana. Ya, sehingga masyarakat bisa tahu persis sebenarnya apa yang terjadi, jangan menebak-nebak, diperiksa secara menyeluruh di rumah sakit untuk diketahui apa yang sebenarnya terjadi. Kalau betul mengarah ke jantung, tindakannya juga bisa lebih cepat atau dini. Kira-kira begitu ya, dokter? Ya, baik. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekarang, pertanyaan kedua dari Ed Food Disable. Mau tanya, dok, apakah bisa virus COVID-19 tersebar melalui asap rokok? Terima kasih, dokter. Dokter Koronac, silakan. Ini terkait virus COVID-19 terakhir. Yang terakhir itu selain melalui mekanisme doplet, ada yang namanya mekanisme aerosol. Nah, aerosol ini yang lebih halus daripada doplet dan dia belum turun ke bawah, itu iruknya mengambang ya di udara. Nah, pada saat mengambang di udara, ini memang riset untuk menulari. Pada saat kondisi orang itu rokok, apalagi kita tahu merokok itu mengembus ya. Tidak, mungkin asap itu diseb. Jadi, pada saat diimbulkan itu ya, otomatis yang aerosol-aerosol ini akan ikut ke bawah dan itu pasti bisa meneluarkan. Oke, jadi kalau begitu, kalau kebetulan adalah perokok, pemirsa sapa Indonesia merokok pun jaga jarak, kira-kira begitu ya? Karena kalau aerosol ini lebih jauh atau jarak dari sisi jarak begitu, perbandingannya dengan droplet seperti apa, dokter Korona? Ya, dibandingkan droplet, dia lebih lama ya, mengambang di udara ya. Oh, oke. Konteksnya lebih lama. Nah, dia hanya sejarah mengambang. Ya, dropletnya ada tekanan ya. Ya. Saat droplet ini kemudian diimbulkan dengan asap rokok, ada tekanan ya, dia akan lebih. Ya, perlindungan dengan masker untuk yang aerosol ini masih cukup, dokter? Masih bisa tertahan begitu? Ya, tertahan. Ya, efektif. Baik, nah. Ya, tertahan secara memakai maskernya betul ya, mas ya? Ya. Jadi, saya melihat banyak masing-masing pakai masker, tapi di bawah hidup. Hmm. Ya, kadang masih tidak. Atau pada saat memakai masker, kemudian pada saat berbicara, kemudian di lepas. Hmm. Nah, ini juga efektif. Ya, jadi yang benar memang selama kita ada jarak dengan orang dan segala sesuatu, untuk melakukan kontak begitu ya, kita harus terus memakai masker begitu dengan baik. Betul. Masker hanya boleh disuka pada saat makan dan minum. Hmm. Baik. Oke. Itu juga wawasan yang menarik dari dokter Corona. Nah, pertanyaan ketiga dok, dari Tia Sablon. Mau tanya dok, jika setiap pagi suhu badan dingin, dan kemudian sering bersin-bersin disertai dada nyeri, kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Atau diagnosanya seperti apa kalau ada ciri-ciri semacam itu, dokter Corona? Nah, ya, kalau pada beberapa orang, ada yang namanya kondisi rinitif atau motor, jadi memang kepekaannya hitung itu pada saat pagi hari ada perubahan tuhu ya, sehingga dia sedikit sulap. Nah, dan tapi biasanya ini nanti pada saat sudah menjelang, dia sudah hilang sendiri. Nah, selama itu tidak sampai mengganggu sekali aktivitas, ya tidak apa-apa. Jadi, tidak usah minum obat ya. Tapi, untuk yang nyeri jajah lah, ini tadi sama seperti penjelasan yang pertanyaan pertama tadi ya, nyeri jajah yang sulap mana. Misalnya nyeri jajah pada saat menarik napas, nah itu berarti kemungkinan ada infeksi di paru-paru. Tentunya memang, kembali lagi, jika ini gejala ini berlanjut, setiap hari misalnya, maka ya memang harus kelima sakit. Nanti biasanya kita kukul rosen ya. Ya, untuk mengetahui secara jelas, kalau dari ciri-ciri seperti ini banyak dugaannya begitu kan ya, dok? Betul. Ya. Mungkin bisa dilakukan ini ya, olahraga ringan sejak pagi. Ya. Itu bisa mengurangi intensitas jika petulis luas dari disi spasomotor. Oke, baik. Mudah-mudahan didengarkan tadi dan mudah-mudahan dijalankan. Coba tipsnya, kalau memang ternyata hilang, ya berarti bagus begitu. Pertanyaan keempat dari netizen dari Ed Sri Sugiyanto. Empat bulan yang lalu, saya operasi lutut kanan. Sudah terapi dari terapis dua bulan, dan selanjutnya diminta untuk terapi sendiri. Lutut ini kadang-kadang masih nyeri dokter, dan bagaimana cara mengatasinya? Karena sudah selesai terapinya, sudah selesai pasca operasinya. Dokter Korona? Ya, ini untuk, ini pun harus tahu dulu ya, operasinya berupa apa. Apakah mengambil semburung lututnya, atau ada patah tulang, atau merupakan sekitar, apa, di lututnya itu ya. Ya. Nah, pada saat sudah dilakukan terapi, tentunya penderita atau penanya bisa melihat cara-cara terapis itu dalam melakukan pekerjaannya. Dan itu mungkin bisa dilakukan sendiri. Hmm. Jika memang masih nyeri, biasanya ada kompres air hangat, itu secara manual ya, atau bisa mengolet obat talep. Nanti nyeri itu kan banyak juga, ya. Itu bisa dicoba, tapi jika itu bisa ngasih terus rasa nyerinya, tidak berefek, ya. Ya, berarti harus kecerdasan obat nyeri. Hmm, ya. Tentunya ini memang harus dipahami, usaha-usaha atau olahraga, atau apa ya, pekerjaan aktivitas yang dilakukan itu harus mengurangi tekanan di lutut tersebut. Jadi, laki, dan otak-otak, naik tangga, itu ya mungkin dihindari. Ya, untuk mengurangi nyerinya terlebih dahulu ya. Oke. Baik, dokter. Itu empat pertanyaan dari netizen yang sudah kami tanyakan. Kita jeda dulu untuk kemudian nanti menjawab telepon interaktif dari pemirsa Sapa Indonesia. Sapa Indonesia? Beberapa sudah hadir. Bagi Anda yang masih ingin mencoba menelpon, silakan. Kami segera kembali untuk Anda.